Hingga Rabu sore, total rumah sakit Yogyakarta menerima 32 pasien yang alami keracunan. Semuanya warga RWL 16, Lawanu, Sorosutan, Kecamatan Mergasangan, Yogyakarta. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga orang tua. Mereka alami tanda-tanda keracunan, pertimual, muntah, pusing, hingga diare. Penanganan intensif dilakukan oleh pihak rumah sakit, sesuai dengan tingkat keparahan korban. Jadi ini kita berikan penanganan supaya tidak terjadi dehidrasi, kekurangan cairan. Kemudian yang kedua, kalau terjadi dehidrasi kan mempengaruhkan organ-organ vital yang lain. Kemudian yang ketiga, jangan sampai nanti kejadian ini ada ikutan penyakit yang lain. Satu pasien di antaranya harus opname, namun tak sedikit pasien dinyatakan rawat jalan. Mereka mengaku alami gejala keracunan pada Rabu subuh, setelah malamnya mengkonsumsi makanan dari posyandung. Untuk pastikan menyebab keracunan, pihak rumah sakit akan turunkan tim surveillance ke lokasi kejadian. Andreas Pamungkas melaporkan.